Sempat kabur ke Pasuruan untuk membantu kakaknya yang berdagang sate, MD pelaku pemerkosan anak di bawah umur, akhirnya dapat diringkus pihak kepolisian. Inilah video saat petugas kepolisian Polres Bangkalan menyamar sebagai pembeli sate di daerah Pasuruan ketika petugas mendapatkan informasi pelaku pemerkosan anak di bawah umur yang diincarnya berada di Pasuruan. Penyamaran ini dilakukan untuk memastikan tersangka adalah pelaku yang sedang menjadi DPO Polres Bangkalan sekaligus menghindari kecurigaan tersangka. Setelah mengidentifikasi tersangka adalah pelaku yang sedang diincarnya, petugas pun membentuti tersangka ke rumah kos-kosannya, namun sayang petugas kehilangan jejak. Petugas pun mencari informasi dan diketahui tersangka sudah pulang ke rumahnya di daerah Modung Bangkalan. Petugas pun melakukan pengejaran dan akhirnya tersangka dapat diamankan di daerah Tanah Merah Bangkalan dan selanjutnya dibawa ke Mapulres Bangkalan. Modus tersangka dengan memujuk korban, korban tidak mau, namun akhirnya korban tidak berdaya juga sehingga terjadilah persetubuhan. Dalam waktu kurang dari 5 jam setelah dia kabur, petugas berhasil mengamankan tersangka, justru malah diamankan di wilayah Tanah Merah Bangkalan. Memang tersangka ini setelah kita teliti dan kita lakukan penyelidikan, dia ada di Pasuruan membantu kakaknya yang berjualan sate. Atas perbuatannya tersangka terancam Pasal 81 Ayat 1 UURI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UUJO Pasal 76D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.